Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar barengdul Kali ini kita akan belajar bersama Tentang desain grafis Perkembangan teknologi sudah sangat pesat Yang terutama dunia Desain grafis Dulunya hanya orang-orang yang memang terjun di dunia desain grafis Yang mampu membuat desain yang bagus dan layak untuk dipublikasikan Seiring dengan perkembangan teknologi terutama aplikasi Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah Untuk membuat sebuah hasil karya desain Jadi teman-teman tidak harus terjun ke dunia desain grafis Untuk bisa menghasilkan karya desain grafis yang bagus dan layak jual Layak dipublikasikan di dunia maya maupun dunia nyata Kali ini belajar barengdul akan berbagi bagaimana kita menggunakan kanva Jadi kanva adalah sebuah platform yang sangat banyak manfaatnya Yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai hasil karya multimedia Kenapa saya sebut multimedia Karena dengan menggunakan kanva Kita tidak hanya menghasilkan gambar visual saja Tapi kita juga bisa menghasilkan sebuah slide powerpoint Kemudian gambar bergerak, video Bisa juga menyertakan audio Kali ini di seri pertama pembelajaran kanva ini Belajar barengdul akan memperkenalkan kepada teman-teman semua Bagaimana kita menggunakan kanva Dalam hal ini saya akan membahas penggunaan kanva yang berbasis web Jadi kanva itu ada dua macam yang berbasis web Kita akses melalui browser di laptop atau komputer kita Yang kedua ada kanva yang berbasis aplikasi Artinya kita bisa download aplikasinya di Android atau iOS Jadi kita tinggal cari di Playstore Kanva Kemudian kita download dan dapat kita gunakan Untuk sementara saya tidak akan membahas penggunaan kanva di ponsel Yang saat ini akan kita pelajari bersama tutorialnya adalah Pemanfaatan kanva di laptop atau komputer yang berbasis web Nah teman-teman tinggal masuk ke alamat web kanva Yaitu kanva titik.com Nah kemudian halaman depan dari kanva seperti ini Jadi teman-teman bisa daftar di kanva secara gratis Nah bisa klik disini Kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran Dapat menggunakan Akun Google Menggunakan Facebook Atau cara lain Nah misalkan kita klik cara lain ini Disini banyak sekali cara yang bisa kita lanjutkan Bisa menggunakan email Kemudian untuk teman-teman yang mungkin kebetulan terjudi di dunia pendidikan Teman-teman yang seorang guru Atau bahkan siswa Bisa mengakses kanva untuk pendidikan Jadi kanva sudah menjalin kerjasama dengan Kemendikbud Sehingga bisa diakses menggunakan akun belajar ID Jadi bapak ibu guru atau murid yang sudah didaftarkan akun belajar ID Nya oleh sekolah Bisa menggunakan akun belajar ID itu untuk masuk ke kanva Jadi ada kanva for education Jadi teman-teman bisa mengakses ke situ Kemudian mendaftar dengan alamat email belajar ID Maka teman-teman akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap Daripada hanya menggunakan kanva for free Kanva for free ini daftar secara gratis Kebetulan Saya sudah memiliki Sudah mendaftarkan kanva gratis Selain kanva for education Jadi tinggal masuk saja disini Misalkan saya lanjutkan menggunakan akun Google saja Nah teman-teman bisa menggunakan akun Google, Facebook Dan lain sebagainya Kalau sudah masuk ke akun yang kita miliki Maka teman-teman bisa langsung Menggunakan Aplikasi yang ada di kanva ini Untuk membuat sebuah akun Saya cancel saja dulu disini Karena selain mendaftar kita sebenarnya bisa langsung membuat desain disini Nah kita coba sekarang membuat sebuah desain yang simple dulu sebagai perkenalan Jadi kita mau membuat misalkan poster Kita buat poster saja Poster kita klik disini Hanya saja kebetulan kalau kita menggunakan yang free Maka fitur-fiturnya tidak selengkap jika kita menggunakan yang berbayar Atau kita menggunakan akun yang Belajar ID Nah disini kebegitu kita masuk Kita tinggal mulai membuat desain poster Nah dengan menggunakan kanva Kita tinggal memilih template-template yang sudah disediakan oleh kanva Untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita Jadi teman-teman begitu klik tinggal tinggal proses loading Ini bergantung pada kecepatan internet Mungkin kebetulan ini malam koneksi internet saya banyak yang menggunakan Jadi agak lemot Nah disini sudah muncul template yang tersedia Jadi teman-teman kalau sudah berhasil login Nanti akan muncul profilnya disini Kebetulan saya login menggunakan email Ini adalah lembar kerja kanva kita Jadi tempat dimana kita membuat desain yang kita inginkan Nah di bagian kiri ini Ini ada beberapa bagian Yang pertama ini adalah bagian template Dimana pada bagian ini kita bisa melihat Dan memilih template-template desain Yang sudah disediakan oleh kanva yang bisa langsung kita gunakan Untuk kebutuhan desain kita Nah disini banyak sekali template-templatenya Disini ada kategorinya Yang mau kita gunakan apa Nah disini ada jadwal terpiket Jadwal pelajaran Jadwal lantai Kesehatan Makanan Banyak sekali Template Jenis template yang bisa kita gunakan Kemudian di bawah template Ada elemen Nah elemen ini adalah Mirip Kalau teman-teman kenal Aplikasi desain Seperti Corel Photoshop dan sebagainya Ini mirip sekali dengan tool Tool-tool yang ada di aplikasi desain Jadi teman-teman tinggal milih Kebetulan disini kita tidak perlu membuat Karena disini dibuatkan Bentuk-bentuk template Jadi garis bentuk Ada grafik Kita geser ke kanan Bentuk-bentuk yang kita inginkan Itu seperti apa Sesuai dengan kebutuhan Kemudian disini ada text Nah ini adalah Kalau kita ingin menambahkan text Kedalam desain kita Nah disini ada lainnya Macam-macam bisa kita lihat disini Ada bisa kita tambahkan foto Ada gaya, audio, video Latar belakang Bagan Nah itu adalah beberapa fitur Yang mungkin nanti di video-video selanjutnya Satu persatu akan Coba saya bahas dan bagikan Bagaimana cara penggunaannya Untuk memperindah Dan menghasilkan Karya desain yang Layak dipublikasikan Kita untuk video pertama ini Akan menggunakan template Template ini Karena kebetulan ini Mungkin tahun ajaran baru Kita coba menggunakan Template jadwal pelajaran Untuk membuat jadwal pelajaran Nah disini Banyak sekali template Yang bisa kita gunakan Jadi Ya disediakan Banyak sekali template disini Teman-teman Tinggal memilih Sesuai Kesukaan Idea warna Layoutnya Ini yang kebetulan Paling simple Dan Banyak digunakan Ini adalah template Template seperti ini Coba kita gunakan yang ini Kita klik Maka Template yang kita pilih ini Akan muncul di Sebelah kanan Nah ini mungkin kita geser Untuk memperjelas Ini untuk memperlihatkan Tingkat zoom Bagaimana proses Mengeditnya Proses mengeditnya Sangat-sangat mudah Sekali Teman-teman tinggal Kalau ingin ada elemen Yang ingin ditambahkan Teman-teman tinggal Menggunakan elemen Kalau ingin menambahkan teks Bisa menggunakan teks Ini misalkan Jadwal pelajaran Bagian-bagian pada Template ini Semua bisa kita Ubah dan kita Modifikasi Misalkan ini Ini kita besar Jadwal pelajarannya Diperbesar Ini bisa Digeser pun bisa Jadi misalkan Ini kurang jelas Kita geser Misalkan Jadwal pelajaran Ini kita geser ke atas Di bawahnya Mau kita beri Tambahan teks Misalkan Kita crack Di sini Judulnya Mau kita tambahkan Kelas Misalkan Jadwal pelajaran Kelas 12 Setelah itu Kita tinggal Pilih Jenis font Mau font Font apa Font ini Misalkan Jadi Di sini Pilihan font Banyak sekali Teman-teman Tinggal Sesuaikan Dengan Istilahnya Kesukaan Jenis font Yang mungkin Ada font Font Yang memang Menurut Teman-teman Cukup indah Dilihat Tinggal Saya pilih Yang simple Misalkan Ini Kemudian Ukurannya Bisa kita Kecilkan 12 Misalkan Saya sesuaikan Dengan Ukuran Yang di Atasnya Kemudian Warnanya Warnanya Saya ganti Menggunakan Warna Yang Agak Agak Mendekati Dengan Warna Warna Dominan Yang ada Di template Ini Saya gunakan Warna Ini Saja Saya Masukkan Ini Saya Perbesar Nah Ini Jadwal Pelajaran Kelas 12 Nah Ini Sudah Ada Sedikit Warna Yang Hampir Sesuai Ini Kita Geser Ketengah Kataskan Sedikit Kita Sudah Punya Judul Jadwal Pelajaran Kelas 12 Nah Sekarang Untuk Mengisikan Konten Disini Nah Teman Teman Tinggal Mengisi Saja Disini Misalkan Kalau kurang jelas Kita geser Aja dulu Nah Kita tinggal Menambahkan Text nih Misalkan Textnya Yang kita Mau yang Buat kecil Aja Tambahkan Disini Misalkan Yang pertama Adalah Hari Senin Itu Biasanya Yang pertama Ada Upacara Kita Klik Upacara Upacara Kemudian Ukurannya Kita Kecilkan Karena Ini Bagian Dari Isi Itu Kita Sesuaikan Kita Geser Upacara Kemudian Kita Tambahkan Lagi Yang Kedua Misalkan Bahasa Bahasa Indonesia Ini Tadi Fontnya 36 Kita Sesuaikan Berarti Ukuran Fontnya Kita Beri Juga 36 Kalau Sudah Kita Geser Ke Atas Sepertinya Terlalu Besar Font Segitu Kita Kecilkan Lagi Menjadi 25 25 25 Kita Geser Dulu 25 Ini Kita Sesuaikan Menjadi 25 Kemudian Kita Geser Kesini Nah Acara Bahasa Indonesia Kemudian Kita Tambahkan Lagi Misalkan Kimia Kita Buat Disini 25 Kita Text Jadi Untuk Ukuran Font Teman Teman Bisa Memilih Ukuran Font Dengan Cara Menggesernya Menggunakan Tandem Ini Untuk Memperkecil Ukuran Font Kita Tinggal 23 24 Ini Semakin Kecil Kalau Mau Besar Gunakan Ini Nah 25 Kita Samakan Nah Kemudian Untuk Warna Font Teman Teman Bisa Gantinya Dengan Cara Klik Ini Klik Ini Pilihan Font Menggunakan Apa Kita Menggunakan Sedikit Terang Misalkan Saya Kasih Warna Biru Kemudian Saya Beri Tanda Bolt Misalkan Kebetulan Kalau Bolt Ini Sesuai Dengan Jenis Font Ada Jenis Bolt Atau Tidak Saya Buat Biru Juga Geser Agak Ke Kanan Biar Rata Upacara Saya Warna Biru Juga Nah Begini Ini Adalah Proses Pembuatan Font Penggantian Ukuran Penggantian Warna Kemudian Pada Bagian-bagian Yang lain Hari Selasa Rabu Sama Prosesnya Sama Kita tinggal Menambahkan Text-text Dari Konten Masing-masing Jadwal Yang Ingin Kita Buat Misalnya Ada Matematika Nah Proses Seperti Ini Sebaiknya Dijadi Karena Template Yang Kita Gunakan Garis-garis Seperti Ini Kita Gunakan Per Baris Saja Per Baris Saja Kita Gunakan Mappel Jadi Kita Buat Seperti Ini Kemudian Tambahkan Lagi Misalkan IPA Ukurannya Kita Ganti 25 Sorry IPA Kita Ganti 25 Kita Geser-geser Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kita Tambahkan Lagi Misalkan Bahasa Bahasa Inggris Ukurannya Kita Buat Sama 25 Warnanya Yang Dibari Bagian Ini Mau Kita Ganti Warnanya Agak Beda Misalkan Warna Merah Beda Hari Beda Hari Kita Beda Warna Misalkan Begitu Tinggal Klik Klik Pada Font Yang In Kita Ganti Warna Teman Teman Bisa Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Ini Hanya Sekedar Contoh Contoh Kita Klik Panah Kanan Kalau Mau Menggeser Bisa Ke Atas Kiri Panah Kanan Atau Menggunakan Tanda Drag Ini Kita Ceret Disini Untuk Menggeser Untuk Menggunaan Text Ini Teman Teman Hampir Sama Sebenarnya Dengan Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Memang Sudah Sering Digunakan Seperti Microsoft Word Excel Dan Lain Sebagainya Disini Banyak Sekali Lambang Lambang Dari Tool Yang Bisa Teman Menggunakan Ini Perataan Misalkan Perataan Rata Kiri Rata Kanan Kiri Rata Kanan Rata Tengah Dan Seterusnya Ini Bisa Teman Teman Gunakan Seperti Hal Kemudian Ada Di Daftar Ada List Ini Kalau Di Microsoft Istilahnya Ballet And Numbering Ada Tanda Tanda Tentang Seperti Itu Bisa Menggunakan Angka Satu Dan Lain Sebagainya Kemudian Ini Adalah Jarak Antar Baris Jadi Jarak Huruf Jarak Baris Mau Berapa Jadi Misalkan Kalau Teman Teman Membuat Ini Dalam Satu Baris Ini Misalkan Saya Buat Ini Enter Fisica Misalkan Seni Budaya Ini Kan Kebetulan Disini Bentuk Ukuran Jarak Sudah Sesuai Dengan Bentuk Garanya Kalau Misalkan Tidak Sesuai Teman Teman Mau Mengganti Kurang Jarang Atau Kurang Dekat Bisa Digeser Ini Saja Kalau Ini Berlebar Maka Jarak Nya Juga Semakin Lebar Kalau Ini Dikecilkan Maka Ini Juga Akan Semakin Kecil Kembalikan Ke Normal Saja Tadi Segini 1,4 Maka Ini Posisinya Normal Jarak Antar Huruf Juga Begitu Misalkan Kayak Gini Kita Ganti Jarak Antar Huruf Kita Besarkan 165 Maka Ini Akan Ada Jarak Dari Masing Masing Huruf Pada Kata Yang Sudah Kita Ketikan Nah Teman Teman Kita Tinggal Meneruskan Konten Konten Yang Dibutuhkan Dari Hari Rabu Kamis Dan Jumat Caranya Sama Kalau Dari Template Yang Ada Ini Teman Teman Ingin Menambahkan Fitur Lain Jadi Teman Teman Tinggal Cari Saja Misalkan Mau Menambahkan Elemen Elemen Apa Yang Mau Ditambahkan Mau Ditambah Tanda Bintang Bintang Seperti Ini Tinggal Kita Sesuaikan Ukurannya Jadi Kecilkan Kita Kecilkan Biar Lebih Mudah Seperti Ini Misalkan Hiasan Hiasan Ornamen Seperti Ini Kita Tambahkan Disini Sebagai Pemperindah Salin Kita Klik Disini Kanan Tempel Ini Tinggal Geser Jadi Untuk Memperbanyak Begitu Kita Kecilkan Tadi Tinggal Copy Copy Kemudian Paste Karena Ini Fiturnya Berbahasa Indonesia Yang Saya Gunakan Maka Bahasanya Adalah Copy Salin Kemudian Tempel Untuk Paste Tempel Maka Akan Muncul Disini Tiga Drag Mau Dimana Kita Letakkan Tanda Bintang Bintang Ini Untuk Memperindah Bagian Bagian Kosong Pada Daftar Papal Ini Misalkan Saya Hias Di Depan Saya Tambahkan Lagi Satu Jadi Sama Ya Teman Teman Mungkin Kelihat Saya Kok Tiba Tiba Ada Ini Saya Menggunakan Shotcut Kontrol V Dan Kontrol C Jadi Untuk Paste Bisa Menggunakan Kontrol V Ini Kita Kecilkan Sedikit Nah Ini Adalah Penggunaan Penggunaan Elemen Jadi Teman Teman Bisa Menggunakan Elemen Elemen Ini Untuk Memperindah Melengkapi Bagian Bagian Kosong Dari Desain Jadi Biar Misalkan Ada Perbedaan Mungkin Ada Temannya Yang Menggunakan Template Yang Sama Tapi Ingin Ada Sedikit Perbedaan Jadi Teman Teman Bisa Menembahkan Elemen Elemen Yang Ada Di Bagian Kiri Ini Tinggal Pilih Banyak Sekali Ada Sticker Ada Berbagai Betul Nah Kalau Yang Ini Ini Ada Logo Ini Berarti Hanya Bisa Digunakan Kalau Teman Teman Menggunakan Canva Yang Pro Yang Berbayar Biasanya Jadi Ada Sedikit Perbedaannya Disitu Fitur Fiturnya Antara Yang Gratis Yang Menggunakan Akun Belajar ID Atau Yang Berbayar Ada Perbedaan Pada Fitur Fitur Yang Terdapat Di Dalam Canva Yang Bisa Kita Gunakan Atau Tidak Jadi Kalau Kita Menggunakan Yang Gratis Seperti Yang Saya Gunakan Seperti Sekarang Ini Sangat Terbatas Walaupun Sudah Sangat Memenuhi Kalau Hanya Ingin Digunakan Untuk Desain Desain Standard Yang Kita Gunakan Sehari Hari Ada Bunga Ada Kertas Dan Lain Sebagainya Misalkan Saya Tambahkan Disini Sebagai Background Untuk Memperindah Disini Kecilkan Sedikit Biar Tidak Mengganggu Teks Misalkan Begini Ini Untuk Memperindah Desain Bisa Sekali Kita Tambahkan Hal Hal Seperti Itu Pada Desain Kita Sehingga Desain Kita Tampak Semakin Menarik Teman Teman Biasanya Mungkin Ada Teman Teman Yang Sedang Belajar Bersama Akun Belajar Bersama Dul Ini Yang Mungkin Siswa Atau Juga Guru Yang Mungkin Kebetulan Tidak Menguasai Ilmu Desain Bisa Menggunakan Canva Ini Untuk Berkreasi Karena Semua Tinggal Klik Seret Tinggal Menyesuaikan Dari Template Yang Sudah Ada Sangat Mudah Dan Sangat Mudah Dan Sangat Sangat Maksimal Hasilnya Seperti Yang Tampil Di Depan Layar Anda Ini Jadi Hanya Dengan Menambahkan Sedikit Ornament Dari Template Semua Sudah Sangat Menarik Kemudian Kalau Semua Desain Kita Sudah Sudah Selesai Sudah Dianggap Bagus Sudah Tidak Ada Perubahan Lagi Baru Teman Teman Bisa Melakukan Proses Download Selan Bisa Ada Teman Teman Bagikan Kemudian Pilih Ini Ada Unduh Jadi Hasil Desainnya Kita Unduh Kita Klik Ini Kita Unduh Versi Apa Atau Jenis File Apa Yang Ingin Kita Unduh Ini Ada PNG Ada JPEG Ada PDF Ada Cetak PDF Ada Video Ada GIF Dan Lain Sebagainya Ini Kalau Menggunakan Desain Kita Ada Yang Tadi Menggunakan GIF Atau Ada Uncur Video Di Dalam Ini Ada PNG Kemudian Maka Setelah Itu Kita Bisa Menulut Nah Disini Perbedaan Antara Canva Pro Dan Yang Berbayar Kalau Pro Berbayar Kita Bisa Langsung Unduh Kalau Yang Gratis Kita Unduh Ini Dengan Ada Watermark Ada Watermark Nanti Di Hasil Unduhan Kita Karena Itu Sebaiknya Kalau Untuk Teman Teman Yang Menggunakan Apa Namanya Memiliki Belajar ID Sebaiknya Gunakan Saja Akun Belajar ID Jadi Bisa Bisa Menggunakan Akun Belajar ID Untuk Mengakses Fitur-fitur Yang Ditutup Untuk Akun Gratisan Ini Simpan Saja Kita Unduh PNG Disini Kemudian Baru Download Yang Ini Kita Lihat Nanti Hasilnya Seperti Apa Dengan Menggunakan Akun Gratis Nah Disini Sudah Kita Download Download Kemudian Kita Coba Buka Hasilnya Dari Desain Yang Sudah Coba Kita Buat Tadi Nah Ini Adalah Hasil Desain Kita Tadi Jadi Ada Jadwal Pelajaran Sudah Cukup Lumayan Sudah Cukup Layak Untuk Dipajang Di Kelas Kita Semoga Tutorial Ini Bisa Membantu Dan Teman Teman Bisa Berkreasi Sesuai Dengan Keinginan Dan Bakat Yang Dimiliki Semoga Ini Hanya Menjadi Fasilitas Untuk Teman Teman Terus Belajar Di Video Selanjutnya Akan Terus Saya Berbagi Tentang Pemanfaatan Kanva Untuk Menghasilkan Karya Karya Yang Lain Jangan Lupa Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Ini Segera Subscribe Agar Selalu Mendapatkan Update Video Terbaru Dari Belajar Barengdol Saya Tunggu Komen Sarang Dan Masukannya Jangan Lupa Share Bagikan Channel Ini Kepada Teman Teman Yang Membutuhkan Berbagai Macam Tutorial Terutama Di Dunia IT Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai